Membagi peralaman oleh Terari dan Merulah Serta kita juga Pengen menyampaikan Banyak poin-poin informasi Yang dibutuhkan, karena memang Sekarang ini banyak sekali isu Tentang invertilasi Invertilitas Jadi sulitnya Juga untuk punya peternas, semoga Saya sama Olive juga bisa Membantu, memberikan semangat Dan juga harapan Untuk dilahirkan Terima kasih ya Silahkan teman-teman Cia Olive, mungkin sekarang sudah berapa bulan Dan bagaimana ini proses Panjangnya sampai hingga sekarang Kalau prosesnya panjang banget Jadi nontonnya ini mau kesel Orgidensi bisa 2 jam Jangginya aku keguguran 3 kali Terus ini kehamilan aku yang keempat Dan aku hamil Dengan bayi tabung Sama dokterku, dokter Alip Wole Aku bayi tabung di lima mula IGN Sekarang sudah berapa bulan? Sekarang sudah mendekat 9 bulan Akhir bulan ini berarti ya? Aku pengen nanya, tadi kan Disitu mengenai persiapan Untuk Selahir Nah, kalau sekarang aku pengen nanya Tentang persiapan Cia Olive sama Kodensu Dalam melahirkan Apakah nanti Bagaimana cara mengelola waktunya Dari Kodensu Sama Kalau boleh tahu Nanti nama anaknya itu siapa Dan artinya apa ya? Kalau persiapan waktu Kita sih belum bahas terlalu banyak Cuma kita sudah prepare untuk lahiran Kita lagi nyati jatuhannya dokter Ari juga Ya kan? Karena memang dari awal dokter Ari Dan awal jaman yang awal dokter Ari Terus masalah penak-pernik Akhirnya kita belajar Jadi di mana caranya Mengurus anak Masukkan kita segala macam Sampai kebutuhannya varian Masalah pembagian waktu Juga kita sudah Kopsuhin Nanti Aku sama Olive yang Kita juga akan urus sendiri Dibantu juga dengan Suster Tapi akan kita urus sendiri Jadi kita gak lepas sama Orang lain Dan kita gak punya ruangan Tersendiri untuk TV-nya Dan nanti TV-nya sama kita Karena kita yang urus sendiri Ternyata banyak penuh-penuhnya Saya dulu juga baru tahu Tapi syukurnya Ternyata Tadinya gak mau di videoin Karena memang itu Khusus buat belajar Terus kita pikir-pikir Kayaknya banyak juga Yang perlu informasi ini Ternyata memang Akhirnya jadi edukasi gratis aja Kita yang bayar Dokter Ari mungkin boleh diceritakan Gak sih Sengkatnya kasus yang dialami Cik Olive Karena kan sempat beberapa kali Gagal Sampai akhirnya Sekarang alhamdulillah Sudah sembilan bulan Dan mungkin nanti akan Melahirkannya Karena tadi Cik Olive bilang Maunya sama dokter Ari Akan metode apa Dan bagaimana? Jadi kalau melihat perjalanannya Kan sudah Masuklah kepada Belihan Khusus yang begitu panjang Mulai dari Keguguran pertama Kedua alami Kemudian program bayi tabung Keguguran juga lagi Jadi sampai Program bayi tabung Sampai Hanya 4 kali Sejangan Ambil kempak Jadi memang ada pangkau kelainan Genetik Di bagiannya Yang membuat Tidak bisa bertahan Sehingga Maksa dia harus Panam yang lahir Dan kugur Kemudian baru Yang inilah yang bisa berhasil Setelah Yang keempat Dalam perjalanan ini Ya Mengo'anya aja Semoga Sampai yang lahir Ya Semuanya Pancar Berarti mungkin boleh di update Sekalian Kondisi kesehatan Cia Olive sendiri Sekarang Sedang di posisi Seperti apa ya Kondisinya Sehat Kuat Tapi ya Ternyata Saya sehat Saya kuat Ya kan Jadi ini sudah Masih Minggu ke Berkong-berkong Tiga tujuh ya Berkong-berkong Minggu tiga tujuh Jadi kita harus Siaga nih Harus siaga Ya kan Karena ya Siapa tau Tiba-tiba Mulas Operasi Ada sesuatu Yang harus kita Segera Jadi Selanjutnya Baik Terakhir Kita Wisikin 2,8 2,9 2,2 Berarti akan Metode apa ya Dok nanti Ya kalau Baby-nya memang Nggak mau Masuk ke Panggul Masih goyang-goyang Ya kita Nggak bisa Normal Berarti Waktunya ya Nanti kita Biarkan akan Sampai akhir Bulan ini Kalau Cia Olive sendiri Maunya apa Kalau level Sampai Mungkin Lebih Segit Mungkin Sehat Apapun Itu Pasti get masih nggak percaya nggak sih masih nggak nyangka juga kayak setelah berapa kali gagal terus berhasil tapi ya kayak dengan makin aktif baby-nya Oh iya ini berarti sehat kalau masih ada tapi ya mungkin rasanya sekarang seperti apa Cio Liv karena udah sembilan bulan kan apalagi dikit lagi mau lahiran biasanya kadang mau lahiran ibu jadi lebih stres takut melahirkan atau bagaimana kalau Cio Liv? kalau deg-dekan pasti ya, rasanya lebih susah tidur terus deg-dekan dan jalan ini ya happy aja sih lover aku nggak mau bawa ke stres karena takut juga ya kalau stresnya jadi ya bahwasannya ini rasanya itu aja sih dia, tapi masih trauma-trauma gitu nggak sih Cio? ada trauma gitu mungkin ada raputan dari yang kemarin nggak? kalau kak Uma kan nggak coba lagi tapi aku kan coba terus jadi kalau dibilang kak Uma mah nggak sampai ke titik raput atau mungkin kak Udensu yang agak lebih deg-degan jelang melahirkan gimana apa yang diresul ya saya baby blues kayak ini belum dong belum deg-degan juga itu kemarin itu ada yang nanya kayak kalian nih nanya-nanya bisa deg-degan karena nanti sebentar lagi jadi dari kemarin itu aku nggak terlalu mau hero supaya aku juga nggak kepikiran gitu karena kalau bentar lagi gini mau wajiran jadi kepikiran kan ya makasih udah nambah beban ya cuman nanti tulisan saya lah saya pastikan punya skitode saya sendiri untuk bisa menerima kondisi baru terus bagaimana menjalannya gitu walaupun deg-degan juga lah kalau mungkin sebelum mendekati hari-hari yang ini sempat ngajak juga nggak sih babymoon keluar? kayak apa semuanya kayak honeymoon tapi ada yang ngetuk gitu ya gapakah ya bapaknya ya tapi nggak apa-apa ini bagus ini ya jangan sekarang harus siaga gak bisa sekarang gak kepikiran lu lagi baru kasih wakti telat iya gak kepikiran gak sih kalau lebih ke Eurena di rumah aja deh setiap kan iya aku juga gak kepikiran iya sih nyata-nyata oke teman-teman cukup hiburan di rumah tapi gue nanti aja iya di kelas kok sekarang udah gak pergius di luar rumah tiba-tiba siaga takutnya tiba-tiba iya kalau aku kemarin memang kerjaan banyak aku kurang-tiba nah karena alasannya memang mau siade aja takutnya kontraksi tiba-tiba saya gak ditempat juga nanti nama baik saya kan Ustadz ya jadi uang itu jangan jangan tapi kemarin kenapa sampe apa namanya baby kelas itu sih sampe persiapan sebegitunya pokoknya Orif karena menurut dia itu penting penting kan kita gak tau ya kita gak kita gak ngerti terus waktu itu sempet konsum juga sama dokter sama dokter Dwi dari RS iya dokter Dwi terus dokternya juga nyalahin kalo memang ada waktunya sebaiknya amil supaya nanti pada saat lahiran gak kaget gitu iya ini waktu juga yaudah oke kita ikutin aja jadi selama ini kita ngikutin aja sama dokter-dokter